Kita panggilkan Bapak Farid Akbar Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam kenal semua ya teman-teman di CityCon Nama saya Farid Akbar Saya ditugaskan oleh host couple kita Jakarta, CityCon, dan One Vision Untuk membawakan materi Materinya apa? Mungkin Bapak Ibu sebelumnya diundang Sama teman-teman, ada gak yang diundang ke sini Mau bicara tentang kesehatan? Ada? Ada ya? Ada yang diundang ke sini mau bicara tentang bisnis? Ada gak? Nah, dua-duanya benar Bapak Ibu Dan dalam tempo sekitar beberapa menit ke depan Bapak Ibu santai aja, relax Kami tidak senang pengen menjual sesuatu Nah, saya akan memberikan informasi Selengkap-lengkapnya Bapak Ibu Ada dua sesi, nanti saya cerita juga Di sesi kedua, sesi pertama ini Benar-benar tentang konsep Saya harap Bapak Ibu bisa cermat Memperdaya, menyerap sebanyaknya informasi Supaya bermanfaat Terus terang kami, rekan-rekan di sini Yang di depan-depan ini Sudah benar-benar merasakan manfaat Dari informasi berikut ini beberapa tahun yang lalu Nah, kalau ada dengan cermat Tentunya Anda juga akan bisa menikmatinya Satu sampai dua tahun ke depan Namanya era informasi benar kan? Bapak Ibu sekarang Kadang-kadang orang cuma modal info doa Wih, gak taunya hidupnya berubah Benar kan? Nah, ini Bapak Ibu relax Apa yang perlu dicatat silahkan Nah, oleh informasi ini nanti Lebih lanjut kepada pengundang Anda Nah, saya mulai presentasinya Nah, ini tadi ya Pertama Sebelum kita ngomong tentang Kesejahteraan ya Keuangan dan lain sebagainya Sepakat gak? Sehat itu lebih penting Daripada kesejahteraan Benar ya? Kalau kita gak sehat Goro-goro ngomongin Pengen punya duit Yang ada duit keluar Benar ya? Nah, jadi disini saya harus tahu Persis yang anak-anak mahasiswa Ya, masih sekolah Wah, males banget Bahas tentang kesehatan Terang aja Saya dulu juga berpikir seperti itu Sampai kaki saya ketendang Denk kok Baru berpikir Jangan deh Jangan badan gak sampai Harus benar-benar sehat Kalau mau ujian Itu kunci rahasia sukses saya Di salah satu di kampus Di Depok sana ya Saya cuma siapin Badan saya sehat Jangan sampai sakit Pas lagi ujian Benar-benar gak? Nah, makanya simak persis Info berikut ini Nah, ini survei Dari Badan Kesehatan Dunia WHO Dari 100% orang di bumi ini Ada sekitar 10% Itu orang yang Benar-benar Sehat Kira-kira Kebayang gak orang yang Benar-benar sehat itu Kayak gimana? Orang yang Kalesannya bisa Didetek semua penyakit itu Gak ada Kepalannya gak ada Busing-busingnya Gibinya gak ada yang bolong Matanya benar-benar sehat Ada gak? Kira-kira kayak gitu Ada Tapi kalau di Jakarta Kira-kira gimana? Sulit sekali Biasanya di gunung Makannya gak sentuh Yang bahan-bahan kimia Yang instan gitu Dia gak nyentuh Badannya bagus sekali Itu biasanya Dan biasanya didominasi Kalau disurvei lagi Itu anak-anak kecil Dan Atlet Ada yang kira-kira Di sini masih atlet? Wah gak ada Berarti bukan di sini Di tempatnya Ada juga 20% Orang yang sakit Maksudnya gimana? Ya gak Di sini tentunya Pasti di rumah sakit Ya kan? Orang yang memang Lagi-lagi terbari Kalau di deteksi Pasti ada penyakitnya Nah Cuman Kalau gitu kita apa nih? Sehat gak? Yang 5% 20% juga gak sakit Posisi kita apa? Ternyata ada posisinya 75% Ini orang sehat Bermasalah Badannya sih sehat Kesini oke Tapi biasanya Agak-agak pusing Badannya sih sehat Kesini Tapi agak pegel-pegel Ada yang kayak gitu? Ada ya? Nah itu namanya sehat bermasalah Nah yang kita kupas lebih lanjut Ini yang menarik Kenapa sih susah Punya badan sehat Yang 5% tadi Kenapa kita badannya Kok ada sedikit bermasalah? Ya faktanya Kesehatan itu penting Seribu macam racun Itu maksud Setiap harinya Untuk tubuh kita Saya ambil contoh Pertama Ada yang kenal ini Makanan apa Bapak Ibu? Yang bulat? Berger Kira-kira yakin Bergeranya 100% Tidak mengandung Bahan campuran yang lain? Pengawet Misalkan Kalau di Youtube dan lain sebagainya Banyak itu surveinya Dia taruh di dalam toples Yang lain busuk dagingnya Awet Kentangnya apalagi? Ada yang kemarin bilang 6 bulan itu kentangnya gak busuk Kebayang gak? Itu racikannya kayak gimana-gimana? Ya Terus tadi soda Soda ini juga Asam sekali nih Itu kalau Bapak Ibu yang punya cikal bakal kanker Ditekan pakai soda aja Itu kankernya akan bereaksi Ya Lanjut yang kedua Ini polusi Udara Makan bisa lah Oke Pak Saya nganam sendiri Ya kan Minum diambil dari air yang terbaik Semua Bisa Tapi pas keluar ada asap rokok Kira-kira gimana? Tetap aja Gak bisa dibilang sehat 100% itu Ya Terus Jakarta Traffic Ini macet Ya kan Pikiran kita kalau udah macet gimana? Stress Esel Itu aja Dengan jantung udah beda Makanya Bapak Ibu kalau stress Kalau lagi macet ketawa aja Menyumal Mengeliminir ya Stress itu kita gak masuk Nah yang keempat Nah ini aneh Ini udah bagian dari tubuh kita Bahkan sekarang Apa namanya? Handphone ya Ada yang belum pakai handphone sekarang Udah susah sekali Semua juga ada butuh Bisa dibilang kebutuhan dasar juga Sekarang komunikasi Nah Solusinya apa dong? Ini kan kita gak bisa nyedari kan? Gak bisa gak makan yang ada fast foodnya Gak bisa menghindari asap Gak bisa menghindari stress Gak bisa menghindari handphone Semedia aja gitu Oke Solin Oke Solin sehat-sehat Salah satunya itu Drip sebalik Nah Munculah ini Bapak Ibu Sehat bermasalah Ini kenapa Orang sulit sekali Punyai badan yang bener-bener Prima Penyebabnya apa? Pertama Badan sih sehat Tapi rambut rontok Ada? Ada ya Sering kencing Penurunan fungsi Dan gairan seks Sering lupa Nah ini aja udah Ketahuan Dari 4 titik ini aja ya Sering lupa itu salah satu Sehat bermasalah Perut buncit Obesitas Gemuk sih sehat Maksudnya bisa kemana-mana Tapi badan gemuk Itu ciri-ciri juga Ya Sulit Konsentrasi Susah tidur Sering berubah Stress Dan lain-lain Penyebabnya apa ya? Itu juga Ini kalau diterusin Ada gak orang kira-kira Perut buncit Datang ke dokter Pak Ini saya perutnya buncit Ada gak kira-kira? Enggak ya Tunggu sakit dulu Baru ke dokter Apalagi sering lupa Ini kayak film Donald Datang sakitnya apa? Sakit-sakit Kan gitu Ya kan? Sering lupa Enggak juga Bagi saya yakin Ada sering lupa juga Pas belum tentu ke dokter Nah gejala-gejala ini Sering sekali diremehin Sehingga akumulasi Tep-tep-tep di umur Tentu Ya Itu Redak Bapak Ibu Yang menyukurkan dari kira-sakit Sebenarnya Menggimik kayak gini aja Nah solusinya Kalau tadi gak bisa dihindari Ini gak bisa Ini gak bisa Itu memang harus diimbangi Dari faktor luar Bapak Ibu Selain olahraga Ya Makanan kesehatan Nah kita punya solusi Di sini Ada resep 5 umurnya udah 5000 tahun Rahasia kesehatan Kerajaan Cina Nah kira-kira Kalau ngomong soal kesehatan Pakarnya dari seluruh dunia Bapak Ibu Bisa sebutin kira-kira Siapa? Cina ya Pernah denger Wah ini daftarnya Ke Sinsay India Apa Sinsay Apa Belanda Gitu gak ada ya Pasti kan ada Ke Sinsay yang Cina Dokter Cina Itu ya Kesehatan semua itu di situ Kenapa? Karena mereka memang Sejarah kebudayaan Dari segi kesehatan Itu udah 5000 tahun Bener ya Kira-kira Kalian bisa ngalahin Bukan tentu ya Nah Yang kedua Poinnya ini Bahannya alami Jadi gak ada risiko Disitu Gak ada campuran-campuran Gini pun gak ada Dan Yang kalau orang modern Biasanya kan males ya Wah jaminannya apa Kenapa Bapak Ibu Sudah ada sertifikasi Dan penghargaan internasional Nah ini banyak sekali Dari Indonesia Ada apli Terus dari Luar negeri Luar negeri juga banyak Jadi Bapak Ibu Benar-benar disini Sudah dijamin Ya Gak usah dipelajari lagi Kandungannya apa Ininya apa Kita pelajarin pun Belum tentu Kita punya alat-alat Untuk muji Bener gak Kalau dead cash Badan bom Sudah punya semua Nah ini Bapak Ibu Pengharga-pengharganya Sertifikat alal ya Tentu sebagai muslim Pembina sekalian Dan itu secara produksi Kemarin juga dari kantor Juga udah undang Majelis ulama ya Ulama-ulama langsung ke Sina Dilihat sendiri Fabriknya Jadi disini benar-benar open Dan ulama akhirnya Menunjukkan Sertifikat Ini bagaimana Alal secara Produk Maupun secara produksi Ya kan Nah itu penting sekali Jaminan buat kita Soalnya kan Nah Secara bisnis Juga-juga sudah ada Top brand Asia 500 Jadi kalau udah ngomong brand Ya ini gak macem-macem Pasti perjuangannya Masuk disitu gak Bukan perusahaan-perusahaan Yang ngecek-ngecek Bapak Ibu ya Nah ini dari Rusia Ada lain sebagainya Makanan kosmonat Jadi kalau astronot keluar Salah satunya juga bawa ini Nanti saya tunjukin Nah perusahaannya apa Mohon aplauksin Bapak Ibu Buat Tiansh International Tapi benar-benar perusahaan besar Dari China Sudah memiliki kantor Jepang Lebih dari 110 negara Kemayang gak Perusahaan-perusahaan besar